Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru Hebat Keberadaan guru merupakan peran penting pada sebuah satuan pendidikan Berada di zona nyaman adalah suatu tantangan bagi kita seorang guru Kita sering merasakan pembelajaran yang kita sajikan sudah maksimal Namun kita sering mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa Untuk merubah cara mengajar guru tersebut adalah hal yang tidak mudah Apalagi terdapat latar belakang pendidikan yang berbeda ditambah dengan beragamnya usia guru Berikut cara kami untuk mengubah pola mengajar guru tanpa menggurui mereka Kondisi awal dan tantangan yang saya hadapi adalah Adalah mayoritas guru berada pada zona nyamannya dalam mengajar Sehingga PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sulit terwujud Aksi saya mulai dengan mengajak para wakil kepala sekolah dan guru senior Untuk berdiskusi membicarakan tentang program lisensi tadi Dengan muatan pembelajaran matematika Kemudian materinya dalam perangkat 3 Metodenya yang kita coba adalah koperatif learning Dengan medianya dalam perangkat 3 Rancangan pembelajaran lisensi tadi yang sudah kita buat bersama Kemudian diterapkan oleh guru model yang sudah kita tunjuk Ketika guru model mengajar dengan rancangan itu Maka beberapa guru saya ajak untuk menyaksikan secara langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut pengalaman Ana Selama Mengajar Banyak dampak positif yang bisa diberikan kepada anak-anak apabila kita mengajar menggunakan media Yang pertama dampak positifnya adalah anak-anak merasa tertarik untuk belajar Apalagi belajar matematika Selama ini mereka melihat bahwa matematika itu angkanya sulit-sulit Tetapi apabila kita menggunakan media Anak-anak akan cepat untuk menangkap dan anak-anak akan lebih tertarik Yang kedua anak-anak lebih cepat untuk mengerjakan soal latihan Karena mereka mengerjakan soal latihan menggunakan media Begitu pengalaman anak selama mengajar di sekolah Alhamdulillah guru model dapat menyajikan pembelajaran dengan berpihak pada siswa Menggunakan media yang menarik dan permainan edukatif yang menyenangkan Harapan saya menghadirkan guru lain untuk menyaksikan langsung Adalah agar bisa menjadi contoh dan bahan untuk mereka mengajar di kelas masing-masing Secara tidak langsung mereka belajar menciptakan pembelajaran yang paikem Alhamdulillah dengan menggunakan media Kita bisa mengeluarkan bakat ananda Kemampuan ananda dalam memahami materi yang sudah kita berikan Jadi media pembelajaran ini sangat penting Dalam memberi pengajaran Terutama kita para guru sangat dibantu dengan media ini Selang beberapa bulan kemudian Saya sudah menyaksikan adanya semangat baru dari diri para guru Ide dan gagasan mereka semakin kreatif Untuk menciptakan pembelajaran yang paikem Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan Harus bijak dalam membuat program-program yang berpihak pada siswa Kepala sekolah harus punya strategi Dalam merangkul para guru Mengajak mereka berubah sesuai kebutuhan siswa Bismillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh Alhamdulillah dengan belajar dengan bereksperimen Tidak hanya dengan teori Membuat ananda, anak-anak kami Belajar dengan penuh semangat dan senang hati Karena melakukan sesuatu itu lebih menarik daripada hanya mendengarkan Dan insya Allah ilmu yang didapatkan lebih sempurna Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh Bapak dan Ibu guru hebat License Study adalah salah satu cara kami Untuk mengubah pola mengajar guru Tanpa menggurui mereka Semoga License Study ini Dapat menjadi contoh untuk semua Satuan pendidikan di Indonesia Mari kita rubah cara mengajar Dari yang konvensional ke yang profesional Dengan berpusat pada siswa Dari bekerja sendiri-sendiri Dengan bekerja bersama-sama Pekan baru kota bertuah Kota yang nyaman untuk semua Mari kita berubah Untuk Indonesia yang jaya Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh Kalah